Teman-teman, belajar bahasa Inggris sebagai pemula bisa menjadi perjalanan yang mengasyikan dan bermanfaat. Namun, untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri atau atau tidak, mungkin banyak dari teman-teman yang masih bingung dari mana memulainya dan metode apa yang terbaik, serta bagaimana langkah-langkahnya dari awal. Baiklah, teman-teman, mari simak video ini sampai selesai untuk mengetahui penjelasannya lebih lengkap. Metode terbaik belajar bahasa Inggris, yaitu melibatkan kombinasi dari pembelajaran terstruktur, praktik secara konsisten, dan paparan bahasa. Langkah-langkahnya dari awal adalah sebagai berikut. Mulailah dengan kosa kata dan frasa dasar. Sasarannya adalah mempelajari kata-kata umum dan frasa sehari-hari. Metodenya yaitu gunakan aplikasi bahasa seperti Duolingo, Memerais, atau buku teks pemula yang berfokus pada kosa kata penting, misalnya salam, angka, dan benda-benda umum. Aksinya yaitu, mulailah dengan serangkaian kata kecil setiap hari, sekitar 10 sampai 20 kata, dan ulangi sampai kamu afal, dan sertakan frasa berguna seperti How are you? Atau, where is the? Fokus pada pengucapan. Sasarannya adalah, kembangkan pengucapan yang jelas sejak dini untuk menghindari kesalahpahaman. Metodenya yaitu, dengan menggunakan saluran YouTube, aplikasi seperti Elsa Speak, atau panduan pengucapan online, dan mulailah dengan mempelajari bunyi alfabet bahasa Inggris atau fonetik. Aksinya yaitu, berlatihlah mengucapkan kata-kata dengan lantang, bahkan yang sederhana seperti Apple, atau Hello. Dengarkan dan ulangi setelah penutur asli atau native speaker. Pelajari tata bahasa dasar. Sasarannya yaitu, memahami struktur kalimat bahasa Inggris. Metodenya adalah, dapatkan buku tata bahasa tingkat pemula, atau, ikuti pelajaran online yang memperkenalkan struktur kalimat dasar, subjek, kata kerja, objek. Aksinya adalah, pelajari cara membuat kalimat sederhana. I am happy. She likes pizza. Puasai present tense, dan secara bertahap, pindah ke tansi selainnya. Mulailah berbicara, dan mendengarkan secara teratur. Tujuannya adalah, membangun keterampilan percakapan. Metodenya yaitu, bergabunglah dengan, platform pertukaran bahasa, seperti, tandem, atau hilatal, atau, hadiri kelas percakapan bahasa Inggris pemula, secara online, atau tatat muka. Aksinya yaitu, bicaralah dengan seseorang setiap hari, meskipun hanya beberapa menit, latih percakapan umum seperti, memperkenalkan diri, atau memesan makanan, tonton video berbahasa Inggris, kartun, atau, dengarkan podcast yang dirancang untuk pemula. Membaca teks sederhana. Tujuannya adalah, untuk meningkatkan pemahaman bacaan dan kosa kata. Metodenya yaitu, mulailah dengan buku anak-anak, atau situs web seperti News in Levels, atau berita yang disederhanakan, dan, aplikasi seperti Linkio, dapat membantu kamu membaca dan mendengarkan secara bersamaan. Aksinya yaitu, bacalah setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat, perhatikan kata-kata baru, dan tuliskan. Baiklah, teman-teman, selanjutnya, langkah berikutnya yaitu, menulislah setiap hari. Tujuannya adalah, untuk memperkuat apa yang telah kamu pelajari, dan, berlatih mengungkapkan ide kamu. Metodenya yaitu, buatlah buku harian sederhana dalam bahasa Inggris, tulislah tentang hari kamu, atau apapun yang kamu pelajari, gunakan alat online, seperti, drum Marley, untuk memeriksa kesalahan. Aksinya yaitu, mulailah dengan kalimat pendek dan sederhana, dan, secara bertahap tingkatkan kerumitanya, seiring kamu mempelajari tata bahasa, dan kosa kata baru. Menamkan diri kamu dalam bahasa Inggris. Sasarannya adalah, kelilingi diri kamu dengan bahasa Inggris, untuk memperkuat pembelajaran. Metodenya yaitu, ubah pengaturan ponsel, media sosial, dan komputer kamu ke bahasa Inggris, tonton acara TV, film, atau video YouTube, dengan subtitle dalam bahasa Inggris. Aksinya, cobalah mendengarkan bahasa Inggris setiap hari. Paparan pasif ini, akan membantu memperkuat apa yang telah kamu pelajari. Tinjauan dan praktik yang konsisten. Tujuannya adalah, untuk memperkuat pengetahuan melalui pengulangan. Metodenya yaitu, secara teratur meninjau daftar kosa kata, poin tata bahasa, dan frasa. Gunakan aplikasi pengulangan, dengan jarak tertentu, misalnya, angki, untuk membantu retensi memori. Aksinya, luangkan waktu setiap minggu, untuk mempelajari materi lama, dan menguji diri kamu sendiri. Bergabunglah dengan komunitas pembelajar. Tujuannya adalah, untuk tetap termotivasi, dan mendapatkan umpan balik. Metodenya yaitu, bergabunglah dengan forum pembelajaran bahasa Inggris, grup Facebook, atau klub bahasa Inggris tatap muka, baik secara langsung maupun online. Aksinya, bagikan kemajuan kamu, ajukan pertanyaan, dan berlatihlah dengan orang lain. Menjadi bagian dari komunitas, membuat kamu tetap terlibat, dan termotivasi. Tetapkan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah, melacak kemajuan, dan tetap termotivasi. Metodenya yaitu, tetapkan tujuan jangka pendek, seperti pelajari 50 kata baru minggu ini, atau berlatih berbicara dengan teman 2 kali seminggu. Aksinya yaitu, bagilah tujuan kamu, menjadi langkah-langkah kecil, dan rayakan setiap pencapaian. Nah, teman-teman, dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, dan menggabungkan berbagai metode, yaitu, membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Kamu secara bertahap akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, dan mencapai tujuan kamu. Berikut ini, tips untuk para pelajar otodidak. Buat rencana belajar. Susun pembelajaran kamu, dengan tujuan yang jelas. Misalnya, 30 menit membaca, 20 menit mendengarkan, dan lain-lain. Manfaatkan komunitas online. Bergabunglah dengan grup online, bagi pembelajar bahasa, untuk mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan umpan balik. Tetap disiplin. Tetapkan jadwal rutin, dan patuhi jadwal tersebut. Pembelajar otodidak, memerlukan motivasi diri, karena tidak ada guru yang mendorong, dan membimbing kamu. Bersabar, dan konsisten. Pembelajaran bahasa membutuhkan waktu. Maka, jadikanlah itu kebiasaan sehari-hari, bahkan 20 menit sehari, dapat menghasilkan kemajuan besar, seiring berjalannya waktu. Nah, teman-teman, dengan mengikuti langkah-langkah, dan tips yang telah diuraikan tadi, akan sangat memungkinkan kamu untuk terus maju, sambil belajar bahasa Inggris secara mandiri. Rayakan kesuksesan kecil kamu, dan jangan takut melakukan kesalahan, karena belajar dari kesalahan tersebut adalah kuncinya. Terima kasih telah menonton!